Oke, dari kemana tuh seliweran di FYP TikTok gue Kasus artis yang musuhan sama anak ya Sampai dihapus dari Aliwaris lah Kemudian juga sampai dia gak mau ketemu lagi sama anaknya lah Walaupun anaknya udah minta maaf gitu ya Ini menurut gue sangat miris ya Karena ini adalah hubungan antara ibu kandung dan anak kandung Nah, itu mengingatkan gue dulu pas gue masih ABG ya Sama kayak si anak ini gitu ya Nakal lah, namanya juga ABG, anak waduh gede ya Jadi, orang tua sebenernya sih yang harus mengerti keadaan tersebut gitu ya Tau orang tuanya juga pernah ABG gitu kan Tapi disini gue gak membenarkan kedua-duanya ya Dua-duanya salah tapi Disini gue pengen cerita bahwa dulu Ketika gue seperti itu Nyokap gue itu tidak pernah sumpah serapahin gue Sebandel-bandelnya gue, sebandung-bandungnya gue Tidak pernah terdengar dalam mulutnya dia Keluar Anak kurang aja Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Tidak pernah sama sekali Sampai gue bingung dan gue akhirnya tanya Begitu gue udah gede, gue tanya sama nyokap gue Kenapa dulu mama ketika kita berantem Mama gak pernah nyumpah serapahin Nyokap gue bilang Doa ibu itu adalah doa yang paling manjur untuk anaknya Jadi apabila sampai ada nih ya Kutuk yang keluar dari mulut ke anaknya Bukan tidak mungkin itu benar-benar terjadi Sehingga Apa yang dikeluarkan dari mulut ibu gue itu selalu kata-kata Ucapan Doa Walaupun dia sedang Kesel dengan gue Dibilang nih ya Ketika berantem sama gue Dalam hati dia nyebut Semoga kamu nanti jadi anak yang sukses Anak yang berbakti dengan orang tua Anak yang selalu membanggakan Ayah ibu Tidak pernah dia mencoba untuk Mengkutuk anaknya sendiri yang dia kandung Jadi Semua sebenarnya Dikembalikan lagi pada ibu-ibu Mau anaknya terkutuk Atau menjadi berkat buat orang lain